Semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Hari ini gue akan membahas sebuah parfum lawas atau parfum jadul Yaitu namanya adalah Gen Couturier Coriandre Eau de Toilette Waktu itu udah sempet gue bahas juga sedikit Atau gue singgung sedikit pada saat ngebahas parfum yang Di notes-nya ada wangi ketumbarnya atau notes ketumbarnya Jadi kalau misalnya kamu penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantian Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke, waktu itu waktu di video yang waktu aku ngebahas tentang parfum dengan notes ketumbar Aku sempet nanya, ada gak sih yang penasaran kalau aku ngebahas tentang si Coriandre dari Gen Couturier ini Ternyata ada viewersku yang tulis komen dan dia penasaran pengen ini bahas Jadi hari ini aku akan ngebahas tentang parfum Coriandre dari Gen Couturier ini Oke, jadi sebelumnya aku mau kasih tau bahwa ini adalah salah satu parfum yang lumayan udah tua gitu ya Karena sebenernya dia itu dibuat di tahun 1973 Walaupun yang aku punya ini pasti adalah yang udah versi reformulasi Karena dia tuh sempet direformulasi di tahun 1993, 90-an Tetep aja udah lama juga, which is udah hampir 20 tahun yang lalu Nah, Gen Couturier ini sendiri setelah aku baca-baca di Fragrantica Dia tuh sebenernya tuh dia adalah salah satu perfumer dari YSL Disitu dia mendirikan brandnya sendiri yang dengan nama Gen Couturier bersama dengan anak dan cucunya Dan akhirnya, singkat cerita sekarang tuh mereka udah punya sekitar 13 parfum yang setidaknya tercatat di Fragrantica gitu Salah satunya itu adalah yang Coriandre Eau de Toilette ini Jadi ini waktu tuh aku nemu di Capital Perfumery Toko parfum yang aku emang langganan disana untuk beli Dan aku yakin bahwa itu adalah salah satu toko yang terpercaya Dan kayaknya udah sering juga di-mention sama reviewer-reviewer parfum Indonesia Aku jujur tertarik itu karena ngeliat botolnya Jadi botolnya menurut aku tuh klasik banget Simple tapi klasik dan elegan Cantik banget Tutupnya ini tuh warnanya tuh gimana ya, kayak marmer warna hijau gitu Dan ini cakep banget menurut aku Ini bahannya tuh kayaknya dari plastik sebenernya Tapi plastiknya tuh plastik yang kokoh dan kuat gitu loh Dalamnya tuh ada warna goldnya gitu Tutupnya juga warnanya gold Juice-nya sendiri nih warnanya agak-agak sedikit kekuningan Kalau aku liat di Fragrantica sebenernya warnanya harusnya lebih bening Aku gak tau apakah karena ini udah lama gitu Jadi warnanya udah agak sedikit berubah Tapi aku percaya nih wanginya masih sama Karena wanginya masih enak Terus jadi di botolnya ini ada tulisan kayak gini sih Ode Toilet Koriandre Terus di bawahnya ada tulisannya Jean Cotrier Paris Koriandre Ode Toilet Ini isinya adalah yang aku punya 100ml Kalau gak salah mereka juga punya kemasan 50ml Dengan kotak yang seperti ini Kotaknya warna hijau yang warnanya tuh hijau marmer juga gitu Cukup cantik berpaduan antara hijau dan gold Terus dalamnya juga hijau kotaknya seperti ini Ya kurang lebih tuh kotaknya seperti ini Terus kalau aku baca-baca Dia ini sebenarnya kategorinya adalah Cypher Fragrance Which is kalau Cypher Fragrance itu aku baca di gold Aroma Cypher itu tuh biasanya kan wangi-wangi yang citrus, segar, fresh gitu Dan ini tuh biasanya banyak ditemui di tipe-tipe wangi-wangi parfum yang dulu-dulu gitu Yang parfum-parfum vintage, parfum-parfum jaman dulu gitu Dan aku jujur aja penasaran banget Waktu liat review-reviewnya di Fragrantika Terus aku baca tentang Cypher Fragrance gitu ya Akhirnya aku memutuskan untuk membeli ini gitu Waktu itu aku beli dengan harga segini Gitu ya Harganya sih bisa terbilang untuk Ode Toilet lumayan lah gitu ya Tapi ini karena ini parfum jadul Jadi aku penasaran banget pengen beli parfum ini Nah sekarang kita masuk ke aromanya Aku akan coba semprotkan di tanganku Ya semprotannya bener-bener enak sih Dia gampang banget dipencet, gak keras dan menyebar gitu Ini kalau aku semprot sampai 3 semprotan gini tuh Wanginya langsung semerbak ke seluruh ruangan Jadi top notesnya itu yang kecium di aku tuh Wanginya tuh lebih ke arah wangi-wangi citrus gitu ya Wangi citrus yang bercampur dengan wangi floral gitu Ya citrus floral, ada wangi-wangi aldehydenya Jadi kayak tipe-tipe wangi-wangi parfum jadul gitu ya Itu kan biasanya emang lebih ke arah-arah aldehyde gitu ya Dan itu tuh emang kecium di wangi parfum ini juga Terus Intinya nih wangi di top notesnya tuh cukup fresh Tapi bukan tipe citrus yang bener-bener tajam gitu juga gitu Dia semerbak tapi bukan yang typical tajam Jadi menurutku nih masih lumayan cukup perpaduannya tuh ngeblendnya tuh enak banget gitu Kalau kita lihat di notesnya, di top notes tuh dia ada coriander Terus ada aldehyde, angelica, bergamot, dan juga orange blossom Tapi jujur aja untuk wangi coriander atau wangi ketumbar yang aku kenal gitu Yang itu adalah bumbu masakan itu Aku tidak bisa mendapatkan wangi itu di parfum ini gitu Jadi Wanginya tuh emang bener-bener yang enak banget aja Yang fresh Ada sedikit citrusnya tapi gak setajam itu Jadi citrusnya itu bukan kayak bangi bener-bener wangi bergamot atau wangi citrus yang kita tahu Jadi citrusnya tuh udah nyampur gitu Kayaknya mungkin sama orange blossom, sama angelica, aldehyde gitu Jadi wanginya tuh fresh banget gitu Dan coriander itu sendiri Terus di middle notes tuh dia ada rose, geranium, violet root, ilang-ilang, iris, lily, dan jasmine Jadi di middle notesnya tuh dia emang perpaduan antara bebungaan yang cukup banyak gitu Yang berwarna-warni dan juga ada white floral juga gitu Jadi Ini wanginya bener-bener kompleks menurut aku Jadi wanginya tuh udah bercampur dan Wah ini tuh menghasilkan sesuatu wangi yang menurut aku tuh indah gitu Jadi yang kesan yang aku tangkap tuh wanginya tuh yang Sedikit ada freshnya, ada green aromaticnya Terus ada kayak wangi ertinya gitu Warni erti tuh kayak wangi-wangi tanah gitu Jadi wangi tanah basah yang fresh yang kita bisa cium di sebuah taman bunga Yang disitu tuh ada bebungaan berwarna-warni gitu Mulai dari ya tadi ada rose-nya, ada violet, iris, lily, terus jasmine Terus ditambah dengan wangi aldehyde gitu ya Terus ada disitu juga ada wangi jejerukan yang fresh Terus ada juga wangi spicy-nya dari koriander Jadi kesannya tuh bener-bener kayak kita mencium sebuah taman yang kompleks banget gitu Sebuah garden atau kebun yang kompleks banget Kebun bunga yang kompleks banget Dimana dipadu lagi dengan base note Yaitu ada okmos, vetiver, patchouli, chivet, musk, dan sandalwood Jadi wangi woody-nya juga ada gitu Terus wangi green-nya juga ada Yang mana itu tuh keluar banget ketika Misalkan ada embun-embun yang disitu Terus ada kita kayak habis hujan Jadi kayak wangi bau tanahnya juga berasa Jadi bener-bener fresh-nya tuh kayak fresh di outdoor gitu Jadi itu sih yang aku tangkap dari parfum ini Ini wanginya bener-bener enak banget dan unik banget Ya aku bisa bilang wangi ini cukup unik Kenapa? Karena ini wangi yang tidak aku temukan di parfum-parfum jaman sekarang Wangi yang bener-bener apa ya Bener-bener ada ciri khas wangi-wangi jaman dulunya Tapi tetap masih bisa diterima banget sama hidungku di jaman ini Dan masih bisa banget menurutku dipakai di masa kini gitu Dengan begitu menurut aku sih memang ini wangi yang lebih cocok dipakai untuk siang hari Suasana di siang hari yang mungkin lembab-lembab habis hujan gitu Mungkin juga pagi hari yang dimana kita tuh lagi Apa ya, kalau kita misalnya keluar gitu Masih ada di daun-daun tuh masih ada bekas-bekas embun tadi malam gitu Kesana itu seperti itu Tapi bukan berarti gak bisa juga dipakai di siang hari yang panas-panas Menurutku masih bisa banget Cuman kalau untuk dipakai malam hari Menurutku sih agak kurang cocok sih wangi seperti ini Jadi lebih cocok untuk daily-nya tuh untuk siang hari kayak gitu Ini bisa banget sih dipakai untuk daily activity ke kantor Terus jalan-jalan terutama untuk melakukan aktivitas-aktivitas outdoor Itu tuh ini bakal cocok banget wanginya Dan ini wangi yang gak terlalu bikin pusing Tapi untuk kamu yang lebih suka ke wangi-wangi yang safe Yang gampang diterima untuk fruity floral yang zaman sekarang Aku gak terlalu yakin kamu akan bisa terima wangi kayak gini Kecuali kamu emang udah terbiasa untuk mencium aroma-aroma Parfum vintage atau parfum-parfum jadul Aku yakin kamu bakal suka sama wangi ini Jadi kurang lebih gambaran wanginya tuh seperti itu Dan ini wangi yang sebenernya sih Kalau dibilang usia pemakaiannya dari usia berapa Menurutku usia berapa pun bisa aja pakai ini Cuman mungkin agak sedikit aneh sih Kalau mereka yang masih sekolah tuh tercium wanginya seperti ini Karena gak tau kenapa kesan jadulnya tuh dapet Jadi kesannya kalau misalnya kalian yang masih SMP, SMA Terus ncium wangi ini Paling orang cuma mikir bahwa wangi kamu jadul banget gitu Kesannya sih seperti itu Tapi it's okay gak ada masalah Menurut aku ini wangi yang unik dan enak gitu Juga dicium Terutama untuk mereka yang emang suka dengan wangi-wangi yang tipe seperti ini Terus ini wangi yang adalah wangi yang unisex Artinya tidak terbatas pemakaian hanya pada perempuan atau laki-laki Karena dia bukan tipe yang manis, gormong, bukan sama sekali Dia lebih ke arah wangi-wangi yang earthy, yang green, yang aromatik Yang menurut aku itu tuh bebas banget untuk mau dipake cewek ataupun cowok Karena dia tidak Ya karena tidak ada kesan maskulinnya atau femininnya sama sekali disini Jadi bisa banget dipake cewek ataupun cowok Kalau kita ngomong masalah performanya Jadi kalau di aku sendiri Walaupun dia ini konsentratnya adalah eau de toilette Kalau di aku sendiri dia bisa tahan 7 jam gitu ya di kulit gitu ya Dan waktu itu aku pernah juga suatu kali nyobain ini Sekitar sudah 5 jam itu masih berasa Setelah itu aku mandi Setelah aku mandi pun dia wanginya masih tertinggal Jadi ini cukup terbilang untuk sebuah EDT tuh sangat lama gitu ya Longivity-nya sangat lama, sangat oke Dan ditambah juga dengan projection yang lumayan kerasa banget Terutama di penyentrotan awal sampai 2 jam, 3 jam awal tuh Masih projection-nya tuh masih lebar banget Bisa sampai 2 meteran lebih menurut aku Makanya pemakaiannya juga kalau bisa jangan terlalu banyak Jangan overspray juga, bisa bikin orang pusing juga sih Kalau kebanyakan menurut aku juga Apalagi kalau orang-orang di sekitar kamu tuh Gak terbiasa dengan wangi-wangi parfum seperti ini Performanya menurut aku sih di atas rata-rata Untuk sebuah eau de toilette Jadi buat kamu yang suka banget untuk Cari parfum yang bikin kamu kecium banget Wanginya unik, gak sama sama orang-orang lain Dan juga ketahanannya oke Dengan konsentrat yang cuma EDT Dan harganya juga Ya kalau gak salah waktu itu gak nyampe 300 ribu deh Untuk yang 100 mili ini Kamu bisa cobain nih Gen Couturier de Coriandre ini Setauku ini masih bisa didapatkan sih Di toko-toko, di online shop Aku beli pun ini juga kalau gak salah masih ada Jadi bisa di-check Ya kurang lebih sih itu pendapatku mengenai parfum ini Jadi aku termasuk bisa dibilang Ini salah satu parfum vintage yang jadul Yang aku suka Yang menurutku masih bisa banget dipakai untuk zaman sekarang Semoga ini bisa menjawab Rasa penasaran kamu Buat kamu yang kemarin request juga Aku ngebahas si Gen Couturier ini Oke buat kamu yang udah pernah nyobain juga parfum ini Atau kamu punya parfum vintage lain Atau ada yang suka juga Kalau aku ngebahas tentang parfum vintage Please komen aja di bawah ya Siapa tau next ke depannya Aku bisa bikin video-video yang serupa lagi Oke sampai disini dulu Videoku kali ini Kalau misalnya kamu suka dengan video ini Jangan lupa di-like, subscribe Dan juga komen di kolom komentar yang banyak Jangan lupa follow juga Instagramku disini Sampai ketemu di video-video yang lainnya Dan bye-bye